Oke guys, welcome back to my channel ya guys ya Jaga kesehatan cuy, jangan banyak bermalas-malasan ya guys ya Jangan banyak begadang ya guys ya Terus berusaha dan semoga semakin berjaya ya guys ya Oke kita bahas beberapa komentar kemarin ya guys ya Kemarin tuh ada yang komen ya guys ya Bahwa saya rasa saya lebih jago dari anda gitu Nonton video aku terus komen kayak gitu ya guys ya Banyak sih sebenernya dari dulu aku awal buat konten pun ya sudah banyak Orang-orang yang bilang bahwa Pak Gatot lu mainnya gak jelas apalah aku lebih jago apa ya Sini by one bang kalau lu berani Ya Terserah ya guys ya silahkan kalian cuy Silahkan kepada kalian kalau kalian merasa lebih jago itu ya gak masalah cuy Bahkan ya Aku lebih senang bahkan Aku lebih senang bahkan Kalau orang-orang itu merasa dia lebih jago Lebih hebat ya guys ya gak masalah Karena aku sendiri memang masih pemula cuy Aku gak jago ya guys ya Aku bukan top global Aku bukan pro player Ya public biasa ya guys ya Jadi aku justru tidak terlalu senang ya guys ya Tidak terlalu suka Jika terlalu dipuji-pujilah Dibilang jago Dibilang paling jago Gak suka aku cuy Aku gak suka kayak gitu guys ya Jadi terserah kalian cuy Kalau kalian mau merasa lebih jago gak masalah ya guys ya Aku buat konten Gatot kaca itu bukan berarti Aku paling jago itu bukan cuy Itu karena aku gabut aja ya guys ya Jadi semoga bisa dipahami ya guys ya Bahwa ya aku sendiri itu bukan Orang yang jago Aku orang biasa ya guys ya Public biasa Player biasa gitu cuy Kita tadi sepertinya ada Top global mi-nya ya guys ya Kita bertemu dengan top global mi-nya Atau lebih tepatnya Supreme mi-nya Tadi nomor berapa 59 Indonesia kayaknya ya guys ya Dan disini gak ada yang mau hyper ya guys ya Anggap ada yang mau hyper Disini justru ada Esmeralda Dan dia merasa Wah enak nih ketemu Ketemu Xbox ya guys ya Ya aku gak tau sih Apakah memang Esmeralda itu Bisa meng-counter Xbox Atau enggak ya guys ya Karena aku juga gak pernah Main Esmeralda Jarang banget Tapi kalau udah pede kayak gitu ya Artinya dia udah expert ya guys ya Udah paham hero-nya Dan percaya bisa Counter Xbox Oke dia tetap Fix Pick Mia ya guys ya Karena dia udah Band Belerick Udah jelas banget ya guys ya Jadi kita pick Gatot kaca hyper ya guys ya Kita bertemu dengan Funny hyper Dengan skin Lightborn ya guys ya Itu cuy Untuk emblemnya itu ya guys ya Wah Mia-nya ragu coy Mia-nya ragu tuh Lihat tuh Kita butuh jungler lah Kita mau jadi jungler ya guys ya Tuh Mia-nya gak percaya guys ya Ya wajar sih Public mana coba Yang percaya sama Ketot kaca hyper ya guys ya Gak ada coy Gak ada yang percaya Pasti biasa ya guys ya Tuh Chang'e-nya juga ragu ya guys ya Biasa cuy Biasa ya Acai telah tiba Jadi ya biarkan dia Tidak percaya Tidak masalah coy Nanti kita buktikan saja ya guys ya Gak ada yang Biasanya open mic coy Dia pasti mengatakan sesuatu Bentar kita dengarkan coy Bentar ya Abiknya belum dihidupin kok Speakernya Itu Oh dia bilang Oh Esmeralda harus hyper Esmeralda gak hyper coy Angen Buset Buset dia Kotor banget cuy Ya aku tau ya guys ya Aku tau kalau Gatot kaca hyper itu Meragukan Tapi gak usah Ditoksikin ya Sampai bilang kayak gitu Itu gak usah coy Karena ya Meskipun public ya Kalau dia itu hero powernya Ya harusnya gak masalah ya Harusnya gitu Tapi ya Wajarlah Dia takut Embernya turun Karena ditroll Gatot kaca hyper Berarti ya gak nge troll ya guys Aku juga MMRnya lumayan tinggi gitu loh Meskipun gak push MMR juga sih Aku cuma main biasa ya guys ya Tapi ya Ya lumayan tinggi cuy Jadi Ya aku gak nge troll Kalian juga Kalian juga yang sudah sering nonton videoku Juga paham ya guys Aku juga kadang main Ketot kaca hyper juga Kadang main Ketot kaca mid laner juga Bahkan God laner juga Kadang-kadang ya guys ya Ganyanya sudah Gak ngobrol lagi Kita matikan saja ya guys Sudah-sudah bikin like Gitu cuy Jadi ya Sebenernya hero apapun itu Jadikan hyper Bisa-bisa saja ya guys ya Tapi ya Memang kadang ada beberapa hero Yang meragukan lah Kayak ketot kaca ya guys ya Siapa coba Pro player yang pernah Pake ketot kaca hyper Gak ada ya guys ya Selama meta Belum dipake pro player Ya Pasti masih bakal diragukan cuy Wajar ya guys ya Oh faninya jagu asli cuy Itu tadi Tigreal sekarang Di mid pun dimasukin cuy Ke mid dia Faninya ngejer ya guys ya Ini fani Bukan fani biasa cuy Sabar ya guys ya Waduh Maksa banget Oke dia Dia Gak ada flicker Wah ada cuy Itu kalau gak ada flicker Udah fix mati tadi ya guys ya Udah kaget gitu loh Tapi karena dia ada flicker Ya lepas cuy Cari kita Invasi jungle dulu cuy Woy gak balik loh Gak balik cuy Xbooknya cuy Bentar ya Kita coba ambil Dia gak ada flicker lagi Jadi harusnya langsung kena cuy Santai Hmm dapet gak tuh Untung ya guys ya Lumayan untung cuy Kita dapet 1 kill ya guys ya Untuk item kedua ya guys ya Biasa cuy Kita pake vintalker ya guys ya Aku sudah sering katakan juga Molten Ascent Terus vintalker ya guys ya Terus langsung kita set up Tartal cuy Karena disini Fanny ya guys ya Jarang Fanny itu biasanya Ngeskip Tartal ke pertama ya guys ya Disini skip sama Fanny itu Nanti tartal ke 2 Ketiga baru Vanny nya mulai Apa namanya Mulai Contest ya guys ya Tapi kalo Tartal pertama Biasanya gak diambil Oke ini free banget ya guys ya Kita dapet coy Sekarang juga lagi Meta Chang'e ya guys ya Chang'e lagi rame Sekarang karena Kemarin itu sempet rame Di tiktok ya guys ya Chang'e attack speed coy Pake sepatu Attack speed ya guys ya Kemudian pake Bulu Bulu itu apa Fit of heaven ya guys ya Fit of heaven sama Goldenstaff ya guys ya Jadi dia Basic attacknya Bakal cepet banget Memang sih ya guys ya Karena ya Dari basic attacknya pun Chang'e itu 3 ya guys ya Basic attacknya 3 ya 3 biji serangannya Apalagi pake attack speed Sama goldenstaff Jadi banyak banget Keluar terus ya guys ya Kadang aku juga Lihat Chang'e itu Bisa buy one sama MM coy Saking OP nya Chang'e attack speed gitu Oh Fanny nya Eh Fanny Mia nya jago cuy Global gitu loh Global supreme ya guys ya Dia mau digeng 3 orang pun Masih dapet kill coy Itu kalau Fanny public Eh Fanny Mia public Biasa gak ada apa tuh Kayak gitu tuh Bukan kaleng-kaleng ya guys ya Kalau Mia Udah supreme tuh Maka dari itu guys ya Hero power Itu pasti beda cuy Skill hero power Sama hero biasa Itu pasti beda ya guys ya Mia pun Meskipun hero epic Ya guys ya Hero yang Sering diremehkan Dianggap jelek Itu kalau udah Titelnya udah global Udah supreme Itu biasanya jago cuy Dia pakai Apa namanya Pakai skillnya ya guys ya Apa namanya Mekaniknya ya guys ya Mekanik hero nya Udah paham betul gitu loh Timing begini kabur Timing begini maju Itu udah tau cuy Kalau udah 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 expert lah Udah memang hero powernya Ngapain di ulti cuy Akai loh Puset Akai di ulti Masalahnya ini masih Menit awal ya Menit awal itu Akai ya Tebel gitu loh Tuh malah mati tuh tanknya Mia nya juga belum ada item juga Kita juga backup Gak bakal mati Akai nya Jadi kenapa harus di ulti Apalagi Akai itu ya Bisa lepas ya guys ya Kalau di ulti Tigreal Di sini kan Akai juga pick Karena mau counter Tigreal ya guys ya Biar Tigreal nya sulat Bentar kita bantu coy Ini gak bisa kabur dia Makan tuh Setelah sendiri ya guys ya Gak pake flicker ya Langsung hilang coy Udah fix ya Seterusnya lagi bisa tuh Seterusnya kita Langsung turret ya guys ya Biar dapet pasif coy Pukul lagi kabur Wah telat flicker coy Telat flicker Akai nya ya Seterusnya lagi Ini kalau kita kabur juga susah Ya telat coy Tigreal nya telat ya guys ya Ini Tigreal nya kayaknya Kurang Kurang menguasai hero nya lah Jadi dia itu asal ulti Ya guys ya Akai aja di ulti Tuh liat tuh Cangknya tuh Attack speed nya tinggi banget coy Dia push turn nya juga cepat gitu loh Jadi pengen coba aku coy Pengen coba cangknya attack speed coy Ini funny nya udah kelima loh Buset Agak berat ya guys ya Kalau ketemu assassin yang jago itu Agak berat coy Ntar ya sabar coy Nah tuh Funny nya udah mulai ambil tuh Keaknya ngelapain coy Dia juga ulti Bercuma Dia tertulnya masih penuh soalnya Aduh Sekarang funny di ulti Aduh coy Oh ini bisa nih Kita kencern coy Fix mati ya guys ya Santai coy Kita balik lagi coy Aduh fix sana ya Ih Ini Wah udah mati sini sih Ya aku gak expect ya guys ya Aku gak expect Kalau tiba-tiba ada fix sana disitu Ya siapa yang tau kan Ya dapet turtle coy Ini sorry banget ya sih Kalau di rumahku itu Kadang suaranya berisik Masuk ke videonya Karena ya Di samping rumahku ya guys ya Ada industri coy Jadi kadang berisik banget Kayak gini emang Tapi ya sorry banget coy Itu adalah kondisi Tidak bisa kita hindari Dan Aku juga gak punya ruangan khusus ya guys ya Aku gak punya ruangan khusus Untuk buat konten gitu loh Kayak studio atau apa itu Aku gak punya coy Atau lebih tepatnya Belum punya lah ya guys ya Bukannya monster kill coy Wah Aduh Terlalu maju coy Mianya coy Gak maksudku ya Dia Gak Gak ubar sama map gitu loh Terlalu maju coy Wah ini mati sih Tapi ya kita gak bisa bantu coy Udah telat Kita dapet satu coy Fixananya ganggu Ah banget coy Asli coy Udah gak bisa balik ya Balik coy Udah balik coy Aduh Udah sih Kita bantu juga gak bisa coy Tuh Fanny nya jago coy Buset Recall recall coy Buset Nah kita recall disini aja guys ya Mancing dia coy Siapa tau dia mau runny maju Buset Berani loh Berani maju dia coy Gila Akainya kenapa dia mabuk coy Itu gak pake perhitungan gitu Siapa tau dia ganggu recall ya guys ya Siapa tau dapet kill ya gak mungkin coy Dia pada dalam turret dapet kill itu gak mungkin ya guys ya Apalagi lawannya Katot coy Bentar ini dapet coy Bentar ya Wah flicker coy Ya flicker Flicker kah Kayaknya flicker sih Si Fixananya ya guys ya Bentar kita farming lagi coy Lumayan sih Katanya kita sudah lumayan ya guys ya Kita hyper Dapet kill 6 Lumayan Tapi Fanny nya belum mati coy Itu masalahnya ya guys ya Ini Fanny nya jago soalnya Susah ditangkep gitu loh Gak ada yang bisa tangkep coy Tiger sebenernya bisa sih Nangkep Fanny ya guys ya Tapi susah Aduh coy Kena montek Aka itu Oh killing speed tuh Ah mati juga Berarti bisa ya guys ya Esmeralda Esmeralda bisa counter xblock berarti emang Tapi aku gak tau Soalnya aku gak pernah main Esmeralda Tapi memang bisa berarti Natanya push bawah coy ya Kita masih sibuk farming ya guys ya Kalau gak kita kalah level nanti Ntar sabar ya guys ya Balik coy Ntar kita bantulah Ini kalau gak dibantu mati nih Tiger dulu ya Akai itu salah satu tank Yang basic attack nya sakit ya guys ya Soalnya seingetku sih ya guys ya Kalau salah ya kalian bisa koreksi coy Akai itu Setiap pake skill ya guys ya Basic attack nya diperkuat gitu sih Saya ingatku gitu coy Kalau salah ya Silahkan koreksi coy Tapi saya ingatku gitu dulu Terutama dulu Lattuok masih sering bake akai ya guys ya Ntar coy Ntar coy Skill 2 Buset Langsung di ulti coy Panas banget ya Ini akai nya ya Tuh Tuh Lepas coy Mia nya masih selamat itu loh Timing nya dia tau coy Wah tag grill nya Ntar kita coba bantu lah Di montek coy soalnya Wah gak tepat juga ya Gak kena coy Kurang tepat gitu loh Kurang tepat ya guys ya Skill dia coy Ya ini tag grill nya agak Agak minus sih maksudku ya Dia tank ya Tag grill itu termasuk tanknya Agak tebal ya guys ya Agak keras gitu loh Tapi kok dia kayak tipis banget Kayak mati terus gitu coy Apalagi matinya Gak dapet pertukaran yang seimbang gitu loh Dia gak montek Dapet banyak atau apa itu Gak coy Dia kayak buat gerakan-gerakan Yang gak perlu gitu Dalam main tag grill itu Lo main enak soalnya Sabar coy Oke itu mati Oke nice coy Ini akanya juga kadang aneh Gerakan nya guys ya Tapi dia masih lebih jago gitu loh Pakai ulti nya masih lebih sering kenal lah Tersabar coy Xbox ini ya guys ya Xbox coy Santai coy Santai ya Awas coy Ini funny nya serem banget coy Sabar ya guys ya Sabar coy Tuh kan tag grillnya Aduh coy Kayak gerakannya itu Mugadir gitu loh Open up sih open map Tapi kalau open map Akhirnya jadi mati Tanpa pertukaran Itu rugi ya guys ya Tag grill gitu Ntar coy sabar kita usir minonya guys ya Wah ngapain tuh Ngapain tuh Dia niatnya mau langsung hit to rate ya guys Tapi minonya gak masuk Udah itu fix mati sih Ya ini adalah kesalahan ketika Nathan menggunakan Apa namanya Purify ya guys ya Dia pake purify kan Dia purify kayaknya Wah kayaknya coy Aman kah? Aman coy Aman coy Aman coy Ini Xbox nya juga gak mau langsung ulti Dia masih ngicil dulu coy Ya santai coy Santai Kalem tenang coy Kayak dia ulti ya Kita mundur dulu coy Oke itu malah kesini ya Si funny coy Oke rata coy Rata coy mantap Oke freelord ya guys ya Freelord coy Sabar coy Sabar ya Ya untuk build ya guys ya Untuk build di game ini aku pake full darah coy Jadi kita pake Guardian ya guys ya Twilight Armor mungkin nanti Kenapa pake full darah bang? Karena disini Xbox itu True damage ya guys ya True damage ya guys ya Hero-hero ya guys ya Dengan damage yang meng-counter Physical-physical damage tinggi Itu kenapa ya guys ya Tank-tank yang banyak pake Defense physical Itu takut banget Kalo ketemu Hero-hero true damage ya guys ya Hero true damage itu Kayak apa? Kayak carry ya guys ya Kayak carry Kayak Nathan Kayak Xbox Itu true damage coy Itulah alasan kenapa Kita pake full darah ya guys ya Divenya cukup pake immortal Sisanya full darah Biar tebel ya guys ya Dan kita gak Ke counter true damage itu coy Ah gak kena coy Flicker dia Oke ini hilang coy Nice ya guys ya Gak sia-sia Kita maju ke situ Meskipun akainya ulti coy Ntar sabar ya Ini bisa kena coy Skill 2 Flicker lagi coy Flicker lagi ya Flicker aja semua Nah ini bisa end coy Langsung coy Kita fokus to raid ya guys ya Gak usah pedulikan damage Dan menang ya guys ya 12 menit tuh Tadi pas Ya kita sudah membuktikan Kepada Mia Yang toxic ini ya guys ya Yang supreme ini Bahwa ya Ketut-ketut hyper itu Lumayan enak ya guys ya Bisa gitu lah Jadi tolong Jangan teragukan Ketut-ketut hyper Kalau ketemu di rank ya juga Gak tau sih Tapi aku gak pernah ketemu coy Oke terima kasih sudah Menonton ya guys ya Dan sampai jumpa Di video selanjutnya coy Oke kita minta maaf dulu Sama si Mia ya guys ya Sorry banget Mia maaf ya Mia ya Oh trio coy Kita ketemu trio ternyata Entah Mia nya yang trio Atau Mia nya yang solo Aku gak tau ya Tapi ya dia marah Sama kita Tadi dia awal kan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya